Dron kamera terbaik pada tahun 2023 ini dapat menawarkan kualitas video yang lebih bagus dengan sensor yang sangat cerdas dan dapat membuat pengambilan gambar detail atau video definisi tinggi menjadi lebih mudah di hampir semua kondisi dan skenario pencahayaan. Nah, jika kamu tertarik untuk membeli sebuah drone di tahun 2023 ini, berikut Produkpedia rekomendasikan 10 drone terbaik 2023 khusus videografi yang recommended banget buat kamu beli. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 drone terbaik 2023 pilihan kita. MJX Bugs 16 Pro Jika kamu butuh rekomendasi drone kelas mid-end, maka pertimbangkanlah produk yang satu ini. MJX Bugs 16 Pro ini merupakan salah satu drone terbaik dengan harga yang terjangkau. Cuman sekitar 4 jutaan aja nih guys. Fitur-fitur yang ditawarkannya juga cukup mumpuni untuk harga yang masih dibilang affordable. Produk yang satu ini bahkan sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 5G dengan daya jangkau yang cukup jauh, cepat dan juga clean. Selain itu nih guys, ada juga fitur follow me, point of interest, tap fly, dan optical flow positioning. Fitur-fitur tersebut dapat memungkinkan kamu untuk mendapatkan footage yang lebih bervariasi. Kontroller produk ini juga memiliki alarm peringatan. Alarm tersebut akan berbunyi saat baterai drone hampir habis. Keren nih guys. VMI X8 Mini Ini adalah drone yang mengesankan dan alternatif yang lebih terjangkau untuk budget yang tidak bisa menjangkau drone DJI. Drone seharga 6 jutaan ini dapat merekam video 4K berkualitas tinggi dengan banyak detail. Bahkan jika rentang dinamisnya yang terbatas pada sensor 1x2,6 inch. VMI X8 Mini ini stabil dan menawarkan berbagai mode penerbangan otomatis. Unit ini juga dapat diisi dayanya dengan mudah melalui USB-C dan memiliki pengontrol yang bandel. Nah jadi jika kamu ingin koneksi langsung dengan ponsel, ada juga mode penerbangan Wi-Fi 5,8 GHz pada drone ini. Jadi secara keseluruhan, VMI X8 Mini menawarkan nilai terbaik untuk budget rendah dan merupakan alternatif DJI yang lebih bagus. VMI X8 SE 2020 Unit ini menggabungkan gimbal mekanis 3 sumbu yang ringan dan juga algoritme kontrol profesional terbaru. Drone ini dapat menghasilkan video yang sangat halus dan bebas jelo bahkan dalam kondisi kecepatan tinggi atau angin kencang sekalipun. Dukungan video rentang dinamis tinggi juga ada, membuat unit ini dapat mendapatkan bidikan memukau untuk mempertahankan detail, cahaya, dan juga nada warna asli dari pemandangan atau subjek. Selain itu nih guys, kemampuan HDR-nya membawa pengalaman visual pembuat konten manapun ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 10 jutaan. Autel Ivo Nano Plus Drone yang satu ini adalah pilihan populer untuk pemula dan juga profesional karena sifatnya yang ramah regulator. Autel Ivo Nano Plus ini adalah salah satu drone yang memiliki fitur penghindaran rintangan yang pada girirannya menghadirkan quickshot. Unit ini punya fitur pola penerbangan otomatis yang memungkinkan kamu merekam video yang tampak profesional dengan satu sentuhan tombol saja. Nano Plus tersedia dalam 4 warna, yaitu Classic Orange, Deep Space Grey, Blazing Red, dan juga Arctic White. Dan menampilkan desain lipat yang membuatnya sangat kecil untuk mudah dibawa kemana-mana. Kamu bisa membeli drone ini dengan harga sekitar 14 jutaan. DJI Air 2S Mengambil sensor 1 inch dari Mavic 2 Pro Air 2S ini sekarang menjadi model terbaik dan terbaru yang tersedia dengan ukuran sensor 1 inch. Air 2S ini menampilkan desain lipat dengan ukuran lipat 180 x 97 x 77 mm. Dan beratnya hanya sekitar 595 gram aja nih guys. Menjadikannya drone ini adalah drone terkecil dan teringan yang tersedia dengan sensor 1 inch. Drone yang satu ini adalah pilihan sempurna bagi fotografer atau videografer yang membutuhkan kualitas gambar luar biasa dalam kemasan kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Unit ini memiliki sensor 20MP 1 inch dengan panjang fokus setara 22 mm juga. Dan untuk harganya DJI Air 2S ini dibanderol sekitar 16 jutaan. DJI Phantom 4 Pro P 2.0 DJI Phantom 4 Pro P 2.0 ini menawarkan kamera yang panjang fokusnya setara dengan 24 mm dan juga dilengkapi dengan sensor 1 inch 20MP yang mampu menangkap gambar diam dalam format JPEG dan juga RAW. Aperture juga dapat disesuaikan mulai dari f2.8 sampai dengan f11. Sehingga kamu dapat mengontrol kecepatan rana menggunakan filter ND dan aperture untuk lebih nyaman. Dalam hal videografi kamu dapat menangkap cinematic 4K hingga 30fps, 4K hingga 30fps dan juga Full HD hingga 120fps dalam profil warna standar dan dilog. Sedangkan untuk harganya DJI Phantom 4 Pro P 2.0 ini dibanderol dengan harga sekitar 25 jutaan. Outel Ipoh 2 Pro V3 Dengan sensor gambar CMOS 1 inch 20MP Sony yang terbaru Ipoh 2 Pro P 3 ini mendukung hingga resolusi video 6K dengan rentang dinamis yang lebih besar. Terdapat peredaman noise yang lebih kuat dan juga kecepatan bingkai yang lebih tinggi. Rentang aperture lensa pada drone ini dapat disesuaikan mulai dari f2.8 hingga f11 dan juga ISO maksimum Rp44.000 pada unit ini. Memungkinkan fotografer meningkatkan kontrol dan kebebasan berkreasinya. Drone ini juga punya Moonlight Algoritm 2.0 dari Outel Robotik yang membuat kamu dapat melakukan fotografi di malam hari. Outel Ipoh 2 Pro P 3 ini dihargai dengan harga sekitar Rp38.000.000 dan juga bisa mengambil foto DNG 12-bit. Keren nih guys! DJI Inspire 2 DJI Inspire 2 ini secara tegas ditujukan untuk pasar profesional. Drone besar dan berat ini memiliki panjang diagonal 605mm dan juga berat kurang dari 4kg dengan kamera terpasang. Drone yang satu ini menyediakan rentang dinamis 12.8 stop dan kemampuan memotret dalam format JPEG dan 12-bit draw. Videonya ini dapat direkam pada 5,2K hingga 30fps dan juga 4K DJI atau cinematic 4K hingga 30fps, 4K hingga 60fps, dan Full HD hingga 60fps. Drone DJI Inspire 2 ini adalah salah satu drone besar dan bertenaga dengan kecepatan tertinggi 58MPH dalam mode olahraga. Yang dapat berakselerasi mulai dari 0 sampai dengan 50MPH dalam 5 detik saja. Kamu bisa membeli DJI Inspire 2 ini dengan harga sekitar Rp 71 jutaan. Autel Dragonfish Standar Desain dari drone ini sangat unik dan dapat menyederhanakan pengoperasiannya sekaligus memaksimalkan kinerja dan juga efisiensinya. Tanpa bagian penggerak yang rumit, Dragonfish bersifat modular, tahan air, cerdas, dan juga anda. Dragonfish ini mencakup kemampuan pelacakan AI yang kuat dan banyak opsi muatan modular. Daya tahannya bisa hingga 120 menit termasuk muatan. Drone ini menggunakan gimbal kamera triple sensor kamera 4K 20x optika zoom, 48MP, dan 3-axis gimbal plus fitur radiometrik thermal. Tersedia juga dalam 3 varian dengan kemampuan kamera dan terbang berbeda, termasuk light, standar yang kita bahas, dan juga seri pro. Autel Dragonfish Standar ini dibanderol dengan harga sekitar Rp 100 jutaan. DJI Matrix 300 RTK Terinspirasi dari sistem penerbangan modern, DJI Matrix 300 RTK ini menawarkan waktu penerbangan berkinerja tinggi hingga 55 menit dengan baterai TB60 yang dikombinasikan dengan keandalan yang tak tertandingi. Sistem kontrol penerbangannya ini sangat canggih dengan sistem 6 direksional sensing dan positioning. Ada juga AI spot checking, smart track, pinpoint, location sharing, dan tampilan penerbangan utama baru menjadikan Matrix 300 RTK ini adalah salah satu drone terkuat di pasaran. DJI M300 RTK ini kompatibel dengan banyak muatan kamera dan sensor DJI bersama dengan muatan PSDK DJI resmi yang saat ini tersedia. Kamu bisa membeli DJI Matrix 300 RTK ini dengan harga sekitar Rp 114 jutaan. Nah itu dia tadi ke 10 drone terbaik 2023 pilihan produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Nah guys, rekomendasi ini difokuskan pada drone yang memiliki kamera bagus untuk memotret foto udara dan juga video. Dan harganya ini cenderung lebih maha daripada drone akrobat penghobi biasa. Jadi siapkan anggaran yang cukup untuk membeli salah satu drone dengan kamera bagus yang sudah kita rekomendasikan tadi. So, untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!